Intro Dalam penampilan aksi panggung, grup vokal dangdut Ryo Macan punya cara sendiri memilih kostum yang akan digunakan saat menghibur para penggemarnya di atas pentas. Ketiganya merasa nyaman untuk menggunakan kostum yang menjadi ciri khas, yakni dengan bermotif Macan dengan memamerkan lekuk tubuh saat tampil dalam acara off-air. Dan hal ini akan berbeda ketika grup asal Jawa Timur itu harus mengisi acara di depan sorotan kamera TV. Lihat, Eva dan Caca lebih suka menggunakan busana yang tertutup dan elegan. Lantas apa alasan mereka membedakan busana yang digunakan dalam acara off-air dan on-air? Benarkah Ryo Macan tetap ingin menjaga kesopanan dan memberikan hiburan terhadap masyarakat? Maka seperti inilah busana yang dipakai pelantun Iwak Bayek itu saat menghibur para penggemarnya di atas pentas. Halo Pak Mirsaki, jumpa lagi bareng kami Ryo Macan. Kali ini kita lagi di Bandung. Dan malam hari ini kita mau menghibur masyarakat di Bandung. Ya, betul sekali. Penasaran seperti apa? Ikutin Tiger Hong. Let's go, let's go, let's go. Betul, emang kalau off-air kebanyakan kita bajunya tetap macan. Kebanyakan ya, kebanyakan. Karena apa itu pertama, kalau misalnya acara partai itu netral. Enggak sih, karena memang dari awal kita dulu, kenapa kita pakai sneaker sekarang? Karena dulu kan konsepnya trio Macan itu pakai teplek. No, no, no. Pakai teplek, sepatu teplek yang biasa itu. Itu dulu. Tapi ketika berjalan dengan waktu, kami memikirkan, aduh kalau kita perform lapan lagu dengan motorin rambut dan energi seperti itu. Kita rasa pakai heels juga akan orang jomplang. Yang ada pasti tengkurap, gulung kuming kan. Ya, itu satu. Dan yang kedua, yang penting kita nyaman. Walaupun kita pakai sneaker, yang penting kostumnya juga cocok gitu. Jadi gak asal-asalan pakai sneaker, udah gitu pakai gaun. Jadi gak seperti itu. Yang penting ya, walaupun pakai jumpsuit, tapi kami lebih nyaman ketika off-air itu pakai sneaker seperti ini. Terima kasih telah menonton!